Apakah perrukiah yang dijadikan profesi bisa disamakan dengan para normal? Gak sama tapi hampir mirip. Pertama, menjadikan rukiah sebagai profesi atau bahkan membuka klinik rukiah tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan generasi salam. Tidak ada contohnya. Yang kedua, tidak jarang kenyataan yang kita saksikan ketika mereka sibuk dengan rukiah mereka lalai dari menuntut ilmu. Dan itulah sebab terbesar seseorang terjerumus dalam kesesatan. Dan ini benar-benar terjadi. Ada para perrukiah itu sudah hampir gak ada bedanya dengan dukun. Hampir gak ada bedanya dengan dukun. Ada, tadinya dia rajin menuntut ilmu. Kemudian sibuk merukiah. Sampai-sampai di awal dia merukiah, orang bilang tukang rukiah sunnah. Ternyata apa yang terjadi ketika dia berpaling dari ilmu, tidak mendalami ilmu. Mereka sudah mulai menambah-nambahkan berbagai jenis rukiah. Mereka sudah menetapkan ini ayat pemotong jin, penyembeli setan, ini ayat pembakar setan, ini ayat pengikat setan. Sampai ayat bisa melihat setan. Kemudian dia seperti gaya orang menyembeli. Baca ayatnya sambil menyembeli. Saya akan akan dia lihat, saya tanya lagi disembeli. Ini semuanya perdukunan. Ini perdukunan. Kalau sudah seperti itu, sudah jadi perdukunan. Ya. Dan di sisi lain, orang yang profesinya merukyah dikenal sebagai tukang rukiah, ini bisa menjadi fitnah bagi masyarakat. Masyarakat memperlakukan dia, tidak ada bedanya dengan dukun. Masyarakat, wah ini orang punya kelebihan khusus. Padahal tidak. Merukyah itu tidak ada kelebihan khusus orang yang ahli rukiah. Tidak. Setiap muslim merukyah, hafal berkotinya cukup. Bisa merukyah. Makanya, tidak perlu ada pelatihan-pelatihan seperti yang mereka adakan. Seharian penuh. Bahkan ada tingkatnya, ada levelnya. Ya. Seorang saudara, merukyah, seorang yang digigit oleh binatang berbisah. Apa yang dia lakukan? Baca al-fatihah. Sembuh. Sudah. Cuma baca al-fatihah. Siapa yang tidak bisa hafal al-fatihah? Begitu merukyah. Bacakan di depannya. Kemudian tiup. Itulah cara merukyah. Boleh merukyah di air, kemudian diminumkan. Ya. Seorang sahabat, ketika sakit, datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengajarkan merukyah kepadanya. Mudah sekali. Tidak perlu pelatihan seharian untuk belajar itu. Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Kemudian baca bismillah tiga kali. Bismillah. 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 Kemudian baca tujuh kali. A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma'ajil wa'uhadir. Artinya, aku berlindung kepada Allah. Dan dengan kekuasaannya. Dari keburukan yang aku takutkan dan aku khawatirkan ini. Iya. Jadi ini gak ada contohnya dari salaf. Tidak ada dalilnya. Berprofesi sebagai merukyah. Namun merukyah itu sendiri jemaah sekalian adalah amal soleh. Adalah amal soleh. Kita lihat orang sakit, kita rukyah. Kalau orang minta rukyah, kita rukyah. Tapi minta rukyah itu sendiri adalah tercelaka. Kalau kita sakit, jangan kita minta rukyah. Rukyah diri kita sendiri. Tapi kalau ada orang mawarian rukyah tanpa kita minta, boleh. Tidak masalah. Dan kita merukyah orang lain, itu adalah amal soleh. Tapi untuk dijadikan sebagai profesi, tidak ada dalilnya. Wallahualaikum.